Halo guys, semuanya lagi sama gue Gin. Kali ini gue mau share build dan rotasi blue gun lancers gue. Oke, langsung aja. Pertama, status aksesori. Jadi kalau buat aksesori, kita pakai full spec. Tapi buat kalungnya itu crit spec ya. Terus bracelet-nya, kalau bisa, itu kalian cari spec sama crit juga. Tapi kalau emang cuma spec doang atau crit doang, itu juga nggak jadi masalah sih. Terus lanjut, engraving. Di sini gue pakai 3x5 plus 1. Jadi level 3-nya ada stabilisasi status, terus grudge, skopat redinas, corset doll, barricade, sama adrenalin level 1. Terus kalau kalian pengen 5x3 aja, tinggal kalian ilangin aja terusnya adrenalinnya. Jadi cuma pakai 5 itu. Oke, lanjut gem. Jadi kalau gem itu yang penting, yang ini, yang base ini kalian kasih cooldown. Terus yang shield base, ini kalian kasih damage sama cooldown. Terus yang lip attack, ini damage sama cooldown juga. Terus shield charge, ini damage sama cooldown juga. Terus guardian thunder crack, ini juga sama, damage sama cooldown. Sisanya itu paling cooldown di skill ini, skill ini, sama skill ini. Lanjut tripod yang gue pakai. Jadi kalau buat yang skill key, itu gunanya cuma buat counter aja. Counter, stagger sama destruction. Terus base, jadi base ini kalau di rotasi, itu skill yang pertama kali kita gunain. Karena dia ngurangin defense musuh, sama ngasih kita attack power. Terus selanjutnya shield base, ini salah satu serangan utama. Terus lip attack juga sama. Shield charge juga termasuk serangan utama. Dan terakhir, guardian thunder crack. Terus kalau skill yang ini gunanya buat ngetown boss, sama ningkatin damage yang diterima musuh sebanyak 4%. Terus kalau skill yang ini, itu ngasih shield ke party kita, sama gue pakai tripod yang ini. Jadi ini fungsinya buat ngilangin efek negatif di party. Oh iya, sama satu lagi, shield charge juga selain buat TPS, ini juga bisa buat kita lari dalam keadaan tertentu. Oke, buat rotasinya, jadi pertama kita bakalan pakai base, buat ngurangi defense musuh, sama nambahin attack power kita. Baru dilanjut sama 4 serangan utama. Dah, jadi gitu aja rotasinya. Terus kita lanjut ke DPS test 1 menit. Baru dilanjut sama 4 serangan utama. Baru dilanjut sama 5 serangan utama. Terima kasih telah menonton!